Ya oke bro, ya oke kita kembali Nah, jadi intro tadi masih mengingatkan kita bahwa hari ini kita masih di hari-hari lebaran Minal Aijin, Welfa Aijin, mohon maaf lahir dan batin Mah, mantap Oke, nah disini yang teman-teman lihat di depan kita ada unit keyboard Yamaha PSR-SX700 Nah, kalau kita kemarin itu sudah membahas tuntas Yamaha PSR-SX900 di video saya yang kemarin itu Kali ini saya membawa unit dari keyboard Yamaha PSR-SX700 Ini unit baru, kebetulan ini yang akan saya kirim besok ke Boyolali Terima kasih untuk Bapak Totok yang sudah memesan Yamaha PSR-SX700 Untuk teman-teman yang ingin memesan, segeralah, karena pasti josh Oke, tidak usah panjang lebar, karena sekali lagi apa? Ya, betul sekali, langsung saja Apakah Yamaha PSR-SX700 ini layak kita beli dan kita miliki? Nah, jadi itulah poin yang akan kita bahas Dan perbedaannya dengan Yamaha PSR-SX900 itu apa saja? Oke, langsung saja kita masuk ke poin pertama Kalau dari segi ukuran unit keyboard, dari segi layar, segi body Itu plek-ketiplek sama dengan Yamaha PSR-SX900 Kalau dari body, makanya dari bahan-bahan pembuatan Materialnya itu sama persis dengan Yamaha PSR-SX900 Karena memang SX700 ini adalah adik kandungnya dari Yamaha PSR-SX900 Yang membedakan, ya tentu saja banyak Yang pertama, kita bahas dulu dari segi panel depan disini Bisa teman-teman lihat Kalau untuk Yamaha PSR-SX900 Di bagian output ini, di bagian main output Itu ada 4 biji atau 4 lubang 4 bolongan 4 lubang yang bisa kita masukin Sedangkan di Yamaha PSR-SX700 ini Hanya tersedia 2 lubang Nah, jadi baratnya kalau Yamaha PSR-SX900 itu kan Lubangnya punya 4 Jadi, nyaloknya itu bisa bebas Kalau ini cuma 2 Ini kita bahas bolongan jack loh Bukan bolongan yang itu Itu sudah beda lagi Oke ya Jadi, ini sudah jelas Di bagian main output di SX900 itu ada 4 buah lubang Sedangkan di SX700 ini hanya memiliki 2 lubang Terus, apakah fungsinya berbeda? Ya, tentu saja berbeda Tetapi tidak terlalu begitu signifikan Itu akan terasa jika kita sedang melakukan recording Kalau kita memakai main 4 output Kita bisa mendapatkan sinyal keempatnya Yaitu kita bisa mendapatkan 4 track sinyal dari output si keyboard Setelah rekaman Sedangkan di SX700 ini hanya memiliki 2 output Jadi L dan R Jadi ini hanya mendukung stereo multitrack saja Tidak bisa seperti SX900 yang sudah 4 output Kalau untuk live, untuk ngejob-ngejob 2 saja sudah cukup Bahkan 1 saja juga sudah bisa Begitu Jadi tidak terlalu berpengaruh dengan performa kita di panggung Begitu Oke, itu yang pertama Terus kita lanjut yang kedua Kita geser lagi ke bagian sini Samping sebelah kanan panjang dengan Samping sebelah kiri Saya di sini Di bagian USB Atau flash disk Atau flash disk Kalau di SX900 Itu bolongan flash disknya Atau colokan flash disknya Itu tersedia 2 lubang Atau 2 bolongan Wah, pasti enak kalau 2 lubang Lubang USB maksudnya Sedangkan di SX700 ini Hanya ada 1 lubang Atau 1 port USB Apakah berpengaruh? Saya jawab kembali Tidak berpengaruh Karena sebenarnya Di SX900 itu Yang 1 lubang USB Itu cuma gimmick Pokoknya rata-rata sebagai player Itu setiap manggung Itu ya cuma memakai 1 flash disk Satu saja sudah cukup Ya, tetapi kan kita kebutuhannya berbeda-beda Mungkin ada yang lebih pro lagi Memakai 2 flash disk Yang 1 buat style Yang 1 buat song Itu bisa Tetapi Dengan 1 flash disk saja Kita sudah lebih dari cukup Kita masuk ke perbedaan yang ketiga Ini kita masih membahas perbedaan secara fisik dulu Nah Di bagian sini Kalau teman-teman lihat Di bagian sebelah kanan Tulisan live control ini Kalau teman-teman lihat Di SX700 Ini kosong blong Ya, di sini Sedangkan Kalau di SX900 Ini ada 2 tombol Yaitu fungsinya adalah Untuk looping chord Atau untuk mengulang sebuah Settingan style lah Kalau saya juga jarang sekali memakai fitur itu Itu sebenarnya juga fitur gimmick Tapi mungkin kebutuhannya Kembali lagi kebutuhannya kita itu berbeda-beda Mungkin ada yang diatasnya pro Kalau saya sih Tidak begitu perlu Kedua fitur itu Oke Kita masuk di perbedaan yang keempat Ini kita sudah masuk Di perbedaan non-fisik Atau di perbedaan program Yang tak kasat mata Oke lanjut Nah, kita masuk di bagian menu sini Tik Teman-teman bisa lihat Kalau di SX700 Ada bagian sebelah kanan yang kosong Yang melompong Ini di bagian sini Di SX900 Ini terdapat tambahan menu Yaitu yang pertama itu ada line out Yang seperti saya bilang tadi Itu untuk men-setting bagian output Yang punya empat lubang tadi Terus ada bagian Court looper Terus ada menu Vocal harmony Nah Ini merupakan keunggulan dari SX900 Itu supaya muncul suara duanya Kalau di SX900 tinggal colok Kita live Kita nyanyi Itu ada settingan Untuk mengatur vocal harmony Jadi kita nyanyi seperti Penyanyi profesional Begitu Sedangkan untuk di SX700 Ini menunya Kosong blong Alias tidak ada Terus apakah Menu di SX900 dan SX700 tadi Begitu signifikan Saya jawab Tidak terlalu signifikan Karena Menu-menu tadi Jarang sekali Kita gunakan saat Live di panggung Begitu Jadi SX700 ini Walaupun tidak ada Tiga menu tadi Tidak masalah Oke Kita lanjut Perbedaan yang kelima Ini juga Tidak kalah penting Bahkan ini sangat penting Yaitu perbedaan di Memory expansion Nah Apa bang Memory expansion itu? Memory expansion itu adalah Memory sampling 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 Nanti bosen Jadi Memory sampling Atau expansion memory ini Fungsinya adalah Untuk menyimpan data sampling kita Seberapa banyak Memory itu Dapat kita Masukkan Sampling Dari sebelah Stickernya ini saja Kita sudah bisa melihat ya Sudah tertulis bahwa PSR SX900 Itu memory expansionnya Itu 1GB Sedangkan Di SX700 Ini hanya 400MB KC-nya Atau selisihnya itu Hampir Separuh lebih Karena di SX900 Sekali lagi Itu 1GB Sedangkan di SX700 Hanya 400MB Nah Apakah SX700 Ini sudah Cukup memenuhi Kebutuhan kita Untuk mengisi Expansion sampling Itu tadi? Saya jawab Sudah Lebih Dari cukup Nah Kalau untuk kebutuhan Para player-player Yang ada di kondangan Ada di Panggung-panggung Hiburan Itu 400MB Itu sudah Sangat cukup Bahkan Yamaha 950 Yang hanya 60MB pun Itu sudah Mumpuni Untuk kebutuhan Di panggung Tetapi Ya Kalau kita punya Memory lebih Seperti SX900 Itu Kita lebih Fleksibel Dalam menambah Kit sampling Misalnya kita Mau 2 pack Atau 3 pack Kita jadikan Satu Atau kita Pisah-pisah Itu bisa Di SX900 Sedangkan Untuk di SX700 Ini Masih terbatas Begitu Tetapi Sekali lagi Keyboard SX700 Ini sudah Lebih dari Cukup Dan layak Kita beli Jadi Kesimpulannya Apa Bang Kesimpulannya Keyboard SX700 Ini layak Untuk kita beli Dan Untuk Seki harga SX700 Dan SX900 Ini Memang Selisihnya Bisa dikatakan Banyak Bisa dikatakan Tidak Karena Dari dulu Selisihnya Kisaran Antara 3 jutaan Nah Kalau teman-teman Itu punya Uang lebih Saran saya Silahkan Ambil PSR SX900 Itu sudah Paling mentok Untuk kalangan Yamaha Tipe PSR Tapi Kalau Teman-teman Yang masih Mendang Mending Mending Beli ini Saja Ini sudah Memenuhi Kebutuhan Kita Begitu Sudah Jelaskan Teman-teman Pembahasan Hari ini Jadi Sekali lagi Ini adalah Unit Yamaha PSR SX700 New Baru Masih Kinjis-kinjis Layowong Baru Yang besok Akan saya Kirim ke Boyolali Untuk Teman-teman Yang ingin Memesan Unit Keyboard Flashdisk Ataupun Style Sampling Dan yang lain Sebaginya Bisa Langsung Hubungi saya Di WA Nanti Ada Beberapa Pilihan Set Sampling Yaitu Ada Sampling Grade A Dan Grade B Kalau Yang ini Jelas Saya kasih Sampling Grade A Kurang lebih Suaranya Seperti itu Tadi Besok Kita Bahas lagi Isi Sampling Dan Style Itu Apa Saja Oke Saya Rasa Ini Sudah Cukup Jelas Jika Kurang Jelas Silahkan Gujani Kolom Komentar Jangan Lupa Like Comment Dan Sub Break Kita Ketemu Lagi Di Next Video Jaga Kesehatan Selalu Dan Sampai Jumpa Sampai